Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mantabihah sunnatahu wa jamaatahu iniaumina-hazā ile yumi'ahbō Wa ala alihi wa ashabihi wa manta lpsunnatahu wa jama'atahu coba Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuhalladhinā amanu, Qutibak alaikum musya Kama Ala aladhinā minkumlikum, La'alakum tatakuin al-ayim Saudara, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia Alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki bulan Jujur Wadon Dalam keadaan sehat walafiat Mudah-mudahan puasa kita terdapat Tahun ini diberi kelancaran, sehat lahir batin Dan seluruh amal ibadah kita Mulai dari berpuasa, bertaraui dan berterus Menjadi amal yang terima Allah SWT Dan semoga dengan berukahnya bulan Jujur Wadon Pada tahun ini seluruh umat manusia pada umumnya Khususnya bangsa Indonesia Segera dilepaskan dari wabah COVID-19 Dan bisa menjalani kehidupan Sebagaimana mestinya normal kembali Keadaan ekonomi menjadi pulih kembali Allah SWT berkirman Sebagaimana tadi disebutkan bahwa Barang siapa Umat Islam terutama yang beriman Yang menjalankan ibadah puasa Maka dia akan menjadi orang-orang yang bertakur Saya ulangi ayatnya Kutiba alaikumusia Diwajiban atas kamu berusaha Kama kutiba alaikumusia Sebagaimana Diwajiban puasa tersebut kepada orang-orang Sebelum kamu La'alakum tatakun Nisaya kamu akan menjadi orang-orang yang bertakur Periayaan tersebut disimbulkan bahwa Tidak semua umat manusia Dinyatakan Kuat untuk berpuasa Tapi Allah SWT memilihnya Hanya hamba Allah SWT yang beriman Yang bisa melaksakan puasa Oleh sebab itu Berbahagialah Manakala kita termasuk Orang-orang yang bisa menjalankan puasa Karena dengan ayat tersebut Manakala bisa berpuasa Maka kita termasuk orang-orang Atau hamba-hambanya Allah SWT yang beriman Yang kemudian Rasulullah Juga Menyampaikan hadis yang Membuat kita menjadi lebih berserangat Dalam melaksan puasa Yaitu Barang siapa yang berpuasa Di bulan Ramadan Dengan ikhlas Dan lillahi ta'ala Maka akan keluar dari semua dosanya Seperti hari dilahirkan oleh ibunya Oleh karena itu Madalah kita berpuasa Ajaklah Kerabat Sahabat Tetangga Agar bersama-sama Melaksan ibadah puasa Dengan sempurna Juga melaksanakan paraweh Dan melaksanakan para lulus Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan pada hari ini Menjadi motivasi Menjadi pendorong Dan ajakan Kepada Semua kalangan Agar kita Bisa menjalankan ibadah Dengan baik Dengan benar Dan Sempurna Demikianlah Hal yang disampaikan pada hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa pada video berikutnya Wabila topik Ila komentari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton Exactly Terima kasih telah menonton!